Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah ini teman-teman ya gue mau injeksi teman-teman ya injeksi apa namanya Vitamin teman-teman ke dokter ya ini dokter tangannya teman-teman ya Tangan dokternya lumayan berisi ya teman-teman ya lumayan gemuk ya Venanya juga gak terabah ya ini gue udah pake handscoon Akhirnya nanti sampe handscoonnya gue lepas ya Disini ada vena cuman kecil teman-teman Biasanya tuh gue nyarinya tuh di tengah ya Cuman memang kulit si tangan ini tuh lumayan tebel dan venanya dalam Terus juga tangannya tuh agak gemuk ya Nah disini ada berasa vena walaupun gak kelihatan ya tapi berasa gue raba Nah cuman teman-teman gue kurang apa ya kurang serg gitu kalo disamping gitu ya Udah gak kelihatan gue takutnya palsu lagi gitu kan walaupun ada Nah disini tuh sebenernya ada gede tapi gak terabah sama sekali teman-teman Ya dan memang kita harus yakin disitu tuh pasti ada Cuman emang gak terabah akhirnya disini gue coba lepas handscoon teman-teman Sampai akhirnya gue lepas handscoon ini belum gue lepas ya Gue masih apa namanya Ngeyakinin disini tuh apa berasa gak sih ya gitu kan Pake handscoon tuh berasa gak sih Akhirnya sampe gue buka handscoon ya Gue pegang ternyata tetep gak berasa sama sekali ya Tapi gue yakin disitu itu ada teman-teman ya Ini gue lumayan agak lama sebenernya nyarinya ya Sampai akhirnya tuh gue cepetin nyarinya Nah nih gue udah yakin disini teman-teman ya Walaupun gak kerabah ya tapi gue yakinin disitu ada Ya udah gue tusuk dari agak jauh sedikit Supaya bisa manuver belok kiri belok kanan teman-teman Nah nih teman-teman bisa liat aku gue tarik tuh gak gak keluar darinya Gue masukin lagi ke dalam juga gak kena Ya gue sisirin ya sedikit-sedikit Sambil gue tanya dok sakit gak dok ya Ini kebetulan tangan dokter ya dokter juga gak ngeluh Ya karena memang dia tau ya kena dia agak sulit dan dia memang sedang mau masuk vitamin teman-teman Ya ini gue tarik sana tarik sini gak dapet-dapet teman-teman ya Sambil gue raba-raba Nah biasanya kalau kondisi seperti ini Kalau pasien awam dan terus dia ngeliat dia tuh akan aduh sakit ya Jadi memang sakitnya tuh pas ditusuk Tapi kalau di dalam tuh harusnya gak sakit pas saat ditusuk teman-teman ya Bahkan sampai ada di Al-Quran Kalau teman-teman bener-bener pahamin ya Orang katanya kalau disiksa di neraka itu katanya Kulitnya diadain lagi terus dibakar lagi Ya intinya kulit ya teman-teman Ya memang organ yang paling sensitif ya itu ada di kulit teman-teman ya Jadi sakit itu berasa banget ketika jarum tembus kulit Tapi ketika udah di dalam ya ini dokternya pun gak ngerasa kesakitan ya Tapi kalau pada pasien awam ngeliatnya tuh ngeri teman-teman gitu Nah yang bikin ngeri itulah yang biasanya dia jadi terbawa suasana Jadi takutlah sakit segala macam ya Memang walaupun kalau nusuknya terlalu dalam dan mentok tulang Biasanya memang ada ngeri ya Tapi itu hal yang wajar Nah ini gue udah kira-kira miring sana miring sini Gak dapet-dapet ya teman-teman ya Awalnya gue mau cabut teman-teman Ya jujur aja awalnya udah gue mau cabut Karena kata gue nih benteran gak dapet apa gimana sih ya Tumben banget ya Tapi gue yakin disitu memang ada teman-teman gitu ya Hampir semua orang kalau gak ada pasti gue nusuknya disitu ya Nah akhirnya teman-teman ya setelah beberapa saat ya Koreks sana koreks ini Nah tuh darahnya dapet Nah tuh gue liat aspirasi tuh ya ada hitam tuh Ya darahnya gelap Akhirnya gue buka Gue aspirasi sedikit Bener masih pada tempatnya Akhirnya langsung gue injek teman-teman Gue dorong pelan-pelan Ya kata dokter gue sambil evaluasi Sakit gak dok nih Kan gue masukin ya obatnya ya Kata dokternya enggak Ya berarti aman teman-teman obat ini Langsung gue masukin Ya sekian video kali ini dari gue Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati